selamat menikmati Ia juga bekerja di penerbangan populer Populitasnya meningkat seiring dengan jumlah follower di media sosialnya Sehingga ia pun sering diundang untuk wawancara di stasiun televisi Hal tersebut membuatnya semakin terkenal dan banyak pihak maskapa yang ingin mengajaknya bergabung Sekarang wajah Han Jungwoo menjadi maskot di setiap penerbangan Banyak junior-juniornya kagum dan sering meminta saran kepada Jungwoo Seperti Hyunsook, pilot muda yang menganggap Jungwoo adalah pilot yang keren Jungwoo berkata, sebagai seorang pilot kau hanya perlu terbang dengan baik dimanapun kamu berada Suatu malam saat makan-makan bersama dengan semua rekan kerja Jungwoo menanggapi kata-kata seniornya yang mabuk dan berbicara sembarangan Ia menyinggung tampilan para pramugari yang cantik Sehingga perkataannya yang dianggap melecehkan itu viral dan Jungwoo pun dipecat Dalam waktu satu malam, karir Jungwoo yang awalnya berada di atas langsung jatuh ke bawah Tidak ada satupun maskapa yang mau menerimanya lagi Karena sekarang, ia sudah masuk ke dalam daftar hitam Ditambah istrinya pun meminta cerai Sebenarnya, istri Jungwoo sudah lama ingin bercerai Dan menurut istrinya itu, ini adalah waktu yang tepat Jungwoo lalu pindah ke rumah ibu dan adiknya Jungmi Seorang konten kreator make up Tahu, Jungwoo mau bercerai Membuat mereka berdua sudah tahu hal ini bakalan terjadi Karena Jungwoo memang tidak bisa membuat istrinya itu bahagia Suatu hari, Jungwoo wawancara di perusahaan maskapaihan Di sana ia disandingkan dengan para calon pilot yang lain Dan salah satunya wanita bernama Seulgi Seulgi pernah belajar di Amerika dan kembali ke Korea Prinsipnya yang tidak mau menikah dan memiliki anak demi menjadi pilot Membuat direktur maskapaihan, Noh Mon Young pun menyukainya Hal ini membuat Jungwoo merasa minder Dan ia dinyatakan tidak lulus Meskipun ia lulusan angkatan udara Ia tetap tidak diterima bekerja di sana Menurut Hyunsook, ada kabar angin Jika banyak perusahaan penerbangan yang memilih pilot wanita Karena skandal yang dibuat oleh Jungwoo Karena tidak ada penghasilan Sementara Jungwoo banyak yang harus dibayar Ditambah biaya hidup mantan istrinya yang harus ia tanggung selama setahun Membuat Jungwoo gelap mata Sambil mabuk, ia malah melamar pekerjaan sebagai pilot Memakai nama adiknya sendiri, Jungmi Jungmi pun tertawa dan tidak percaya Kakaknya melakukan hal ini Menurutnya ini adalah kejahatan Padahal, pilot bukanlah satu-satunya pekerjaan di muka bumi ini Tapi, karena biaya hidup yang tinggi Dimana Jungwoo juga yang membayar cicilan rumah yang mereka tempati Maka, Jungmi pun mau tidak mau setuju dengan tindakan gila kakaknya ini Jungmi lalu membuat Jungwoo itu merubah wajahnya dengan make up Awalnya, Jungmi ingin menyerah dan menyuruh Jungwoo untuk operasi plastik saja Tapi mereka tidak punya cukup uang Mereka juga membeli dalaman baru yang cocok untuk Jungwoo Dan satu sentuhan penting Boops Jungwoo harus punya boobs agar tampilannya lebih meyakinkan Setelah memasang boobs palsu, Jungmi membawa Jungwoo ke salon waxing Agar tampilannya sebagai seorang wanita maksimal Tentu saja Jungwoo harus mencukur semua bulu yang ada di tubuhnya Singkat cerita, Jungwoo yang sekarang dipanggil Jungmi Datang untuk wawancara kerja di maskapaihan Saat masuk ruang tunggu Jungmi malah duduk mengangkang Yang membuat dalamannya langsung terlihat Padahal, ia sedang memakai rok Untung, Jungmi cepat sadar bahwa dirinya sekarang adalah seorang wanita Jungmi langsung merapikan posisi duduknya kembali Lalu, Jungmi bertemu dengan Hyunsog Yang pada saat itu sedang menyapa temannya yang ikut wawancara kerja Ia melihat Jungmi dan berpikir sepertinya pernah melihat wanita itu Sementara Jungmi pun langsung menghindar dan berpura-pura pergi ke toilet Saat wawancara, Jungmi begitu gugup Karena ia takut ketahuan Apalagi ia menulis riwayat penerbangannya di pulau yang tidak dikenal orang Sampai-sampai, untuk meyakinkan Direktur Noh Ia pun menyanyikan lagu kebangsaan dari pulau kecil di dekat samudera pasifik itu Dan kemudian, ia berkata jika ia tidak ingin menikah Bahkan tidak ingin punya anak Sama yang pernah dilakukan oleh Sulgi Setelah melakukan serangkaian tes terbang Akhirnya Jungmi pun diterima sebagai pilot di penerbangan Han Pada malam penyambutan pilot baru, Hyunsog akhirnya bertemu dengan Jungmi Ia bertanya-tanya di manakah mereka pernah bertemu Karena wajah Jungmi begitu familiar Lalu tiba-tiba, senior mereka mencoba mengoceh dan membahas masalah Jungwoo Dimana menurutnya itu tidak adil Karena Jungwoo hanya mengatakan para pramugari itu cantik Dan itu adalah pujian Tapi Sulgi yang ada di sana tidak setuju Karena tidak ada yang mereka lakukan untuk mendapatkan pujian dari para pria Dan untuk meredakan kecanggungan Karena tiba-tiba suasana jadi kurang menyenangkan Jungmi pun bernyanyi lagu bersama mereka dan bersenang-senang Kesokan harinya, Jungmi pun mulai menerbangkan pesawat pertamanya Dan kapten pilotnya adalah Hyunsog Saat itu, Hyunsog sadar suara Jungmi sedikit ngebas seperti para pria Dan hal tersebut bagus karena menurutnya sebagai seorang pilot Memang harus memiliki intonasi suara yang jelas Agar terdengar oleh para penumpang Dan menurut Hyunsog, suara Jungmi begitu seksi Selama penerbangan, Hyunsog sesekali menggoda Jungmi Menurutnya Jungmi mirip dengan anak anjing Dan dirinya mirip dengan seekor naga Tapi menurut Jungmi, justru yang mirip anjing adalah Hyunsog Karena dari tadi, ia sibuk ngeroces saja Dan tidak bisa diam Hyunsog tidak sengaja menceritakan tentang Jungwoo seniornya Menurutnya pria itu hebat Bahkan saat sekolah, ia sudah jago menerbangkan pesawat Tapi sayang, menurut Hyunsog, seniornya itu begitu munapik Karena terlalu bersikap rasional Jungmi yang ada di sana pun akhirnya sadar Siapa di sini yang munapik? Hari-hari pun berlanjut dan suatu hari saat menunggu jam terbang Jungmi melihat sebuah keluarga yang terlihat bahagia Berbeda dengan rumah tangganya yang berantakan Dan tidak bisa lagi disatukan karena keegoisan dirinya sendiri Diketahui alasan mengapa istrinya meminta cerai Bukan karena Jungwoo dipecat Melainkan karena sudah saatnya Jungwoo merasakan rasanya diabaikan Dulu waktu karirnya masih bagus Jungwoo hanya memikirkan keegoisannya sendiri Ia tidak tahu apa yang putra mereka Siwoo inginkan Putranya itu ingin menjadi balerina Lalu, Jungwoo juga tidak tahu bahwa istrinya pernah operasi kanker perut Bahkan Jungwoo juga tidak tahu jika mertuanya baru saja ulang tahun Dan nantan istri Jungwoo itu yakin Usia ibu Jungwoo sendiri pasti Jungwoo tidak mengetahuinya Istri Jungwoo itu hanya ingin diperhatikan dan memiliki keluarga yang bahagia Pada saat itu, tiba-tiba Seulgi datang dan melihat Jungmi tengah bersedih Ia kira Jungmi sedih Karena kabar Jungmi mengatai Hyunsuk anjing Sudah menyebar ke ranah penerbangan Sehingga Seulgi pun langsung mengajak Jungmi Untuk pergi shopping dan juga jalan-jalan Mereka makan makanan yang enak Dan juga ladies night di klub malam Saking dekatnya, Jungmi pun curhat tentang kondisi keluarganya Dimana dia adalah anak tertua dari ibu tunggal dan masih memiliki adik Sudah seharusnya anak tertua bertanggung jawab pada keluarga Entah saking dekatnya, Jungmi yang adalah seorang laki-laki ini malah terbawa perasaan Hingga tiba-tiba ada bunyi lakban di area bawah kakinya Jungmi Sungmi pun langsung kaget dan memilih untuk bersembunyi di semak-semak Karena rupanya selama ini area bawah Jungmi Ia lakban agar tidak nongol ke permukaan Semakin lama Jungmi pun mulai menyukai Seulgi Ia bertanya seperti apa tipe idaman Seulgi Dan dengan lantang Seulgi berkata bukan seorang pembohong Ia sangat membenci orang yang suka berbohong Jungmi pun berniat mengatakan sejujurnya kepada Seulgi Setelah penerbangannya ke Hawaii selesai Saat penerbangan menuju Hawaii Lagi-lagi Jungmi terbang bersama Hyunsook Kali ini terang-terangan Hyunsook menyatakan Jika ia sangat menyukai Jungmi Meski nomornya sudah Jungmi blog Hyunsook berkata ini semua karena Jungmi lah yang menggodanya terlebih dahulu Dari memamerkan paha Jungmi saat wawancara Dan juga lirikan mata Jungmi saat mereka minum-minum Saat Hyunsook sibuk menyatakan perasaannya Tiba-tiba penerbangan mereka mendapatkan masalah Mesin tiba-tiba tidak berfungsi di tengah cuaca buruk Itu bagaimanapun caranya Kedua pilot itu harus bisa menyelamatkan para penumpang Sebagai seorang pria Hyunsook sibuk menenangkan Jungmi Padahal yang sedang dilanda kepanikan adalah dirinya sendiri Jungmi kemudian ingin Hyunsook menyerahkan kendali pesawat kepadanya Tapi Hyunsook tidak mengizinkan Padahal pesawat sudah menukik jatuh ke bawah Karena kesal Jungmi pun mengumpat dan mengeluarkan suara laki-lakinya Barulah Hyunsook sadar Jika yang ia taksir selama ini adalah seniornya Jungwoo Singkat cerita Jungmi pun terbangun di rumah sakit Saat dokter hendak memeriksanya Ia pun langsung bangun dan melarikan diri dari sana Tapi sampai di depan rumah sakit Ia langsung diserbu oleh para reporter Yang mengatakan jika ia adalah seorang pahlawan Dan karena Hyunsook mengalami trauma Dan sepertinya hilang ingatan Maka jabatan kapten pilot pun akan diserahkan kepada Jungmi Berita Korea pun dihebohkan dengan aksi heroik pilot wanita yang menyelamatkan penerbangan Sontak dengan cepat Kepopuleran pun menghampiri Jungmi Dan dia pun warawiri di majalah populer dan mengambil job iklan Dalam sekejap Kehidupan Jungwoo kembali pada nama Jungmi Wajahnya juga kembali menjadi maskot penerbangan Suatu hari Pimpinan penerbangan Han Mengajak Jungmi dan Seulgi makan bersama Dengan bangga Ia berkata jika sudah memiliki dua pilot wanita yang bekerja di perusahaannya Dan sekarang mereka berdua berteman dengan baik Yang satu menyelamatkan para penumpang Dan yang satunya lagi menyelamatkan pekerja wanita Jungmi tidak paham apa maksud dari menyelamatkan pekerja wanita Rupanya rekaman saat adiknya dulu menjadi pimpinan perusahaan penerbangan Dimana Jungwoo bekerja yang mengatakan yang tidak-tidak pada pegawai wanita Dan Jungwoo malah menipalinya direkam diam-diam oleh Seulgi yang ada di sana Dan ia juga yang menyebarkannya Seulgi kesal karena pimpinan mereka kembali membicarakan hal ini Padahal Seulgi ingin mengubur rahasia ini dalam-dalam Seulgi meminta Jungmi untuk tidak sepenuhnya mempercayai pimpinan maskapai mereka Tapi Jungmi yang memang aslinya adalah Jungwoo sang korban pun kecewa Ia berkata kepada Seulgi Apa Seulgi tidak memikirkan apa yang terjadi kepada pilot tersebut Gara-gara skandal itu Han Jungwoo diceraikan istrinya Ia juga tidak mendapatkan hak asuh anak Dan sekarang tidak punya penghasilan Lalu setelah itu Jungmi pergi meninggalkan Seulgi Saat sedang bermain bersama putranya Siwoo Karena saat ini Jungmi mengajukan cuti terbang Jungwoo mendapatkan pesan dari Seulgi yang ingin datang mengunjungi Jungmi di rumahnya Sontak hal tersebut membuat Jungwoo langsung bergegas pulang Dan berganti pakaian Beruntung Seulgi datang di saat Jungwoo sudah menjadi Jungmi Seulgi datang mengunjungi Jungmi karena ia pikir Jungmi marah kepadanya setelah peristiwa kemarin Tiba-tiba ibu Jungwoo datang dan Jungwoo berpikir ia bakalan ketahuan Tapi ternyata ia salah Ibunya itu malah meminta foto dan tidak mengenali Jungmi adalah Jungwoo Ibunya terkejut karena selebritas ada di lingkungan tempat tinggalnya Dan lagi-lagi adik Jungwoo, Jungmi yang asli membantu kakaknya Adik Jungwoo itu berkata jika pilot Jungmi baru saja ngekos di rumah mereka Karena kamar ibunya sering kosong karena ibunya itu berpergian Hal diperburuk saat ibu Jungwoo ingin menghubungi putranya Awalnya semua orang terkejut karena ponsel yang ada disaku Jungwoo berbunyi Dengan cepat Jungwoo mensilentkan ponselnya dan berpura-pura mengangkat telepon dan berkata itu dari telepon pising Hari itu kebetulan adalah ulang tahun ibunya Jungwoo Ia mengadakan pesta besar-besaran dan mengundang Seulgi serta Jungmi untuk ikut hadir Karena dipaksa Seulgi pun hadir dan Jungmi juga terpaksa berdandan Seperti wanita di pesta ibunya sendiri Ibunya menunggu kedatangan Jungwoo putranya Mendengar hal tersebut, Jungwoo pun berlari ke kamar mandi untuk berganti baju Saat Jungwoo datang ke meja, ini adalah awal Jungwoo bertemu dengan Seulgi Keadaan pun terjadi berulang-ulang di mana Jungwoo berubah menjadi Jungmi Dan Jungmi kembali berubah menjadi Jungmi Sampai kemudian dompet Jungwoo terjatuh dan Seulgi melihat ada KTP Jungmi di sana Suatu hari, maskapai dihebohkan dengan kabar jika Seulgi mengundurkan diri Setelah ketahuan menyebarkan rekaman suara pelecehan itu Jungmi mencoba menahan Seulgi untuk tidak pergi Namun Seulgi diam saja Ia berkata apa ada yang Jungmi ingin katakan kepadanya Karena dulu, setelah dari Hawaii, Jungmi pernah berjanji ingin menceritakan sesuatu kepadanya Sayangnya, Jungmi berkata tidak ada yang mau ia katakan Sehingga Seulgi memilih untuk pergi Karena dari awal, ia tidak suka dengan kebohongan Sementara pada saat itu, Direkturno sedang rapat mengenai permintaan pelanggan yang meningkat setelah Jungmi menjadi maskot maskapai mereka Jungmi lalu mendatangi Direkturno agar ia menolak pengunduran diri Seulgi Namun Direkturno menolak karena pihak penerbangan lain telah menerilis sebuah artikel berita Jika pilot terkenal yang sudah menyelamatkan penerbangan menuju Hawaii Yaitu Jungmi adalah seorang laki-laki Ada rekaman suara saat Jungmi menyelamatkan penerbangan menuju Hawaii tempoh lalu Pihak maskapai mendengar suara laki-laki, bukan wanita Dan untuk meredam berita tersebut, terpaksa Direktur menyalahkan Seulgi Dan sebenarnya dari awal, Direkturno tahu siapa Jungmi Dan ia juga tahu mengapa Jungmi menyamar menjadi Jungmi Itu semua karena Jungmi tidak ingin karir pilotnya hancur dan ia tidak punya penghasilan Lagi pula, karakter Jungmi sudah melekat dengan perusahaan dan maskapai masih membutuhkan Jungmi Direkturno menawarkan Jungmi untuk tetap bekerja menjadi sosok Jungmi Selama satu tahun lagi Setelah itu ia berjanji akan mempekerjakan Jungmi kembali ke maskapai Dan Jungmi tidak perlu menjadi wanita lagi Namun rupanya, Jungmi tidak mau mengorbankan temannya demi dirinya Ia tidak mau egois dan memikirkan dirinya sendiri seperti dahulu Jadi pada acara pembukaan maskapai baru yang didirikan oleh Direkturno Jungmi yang pada saat itu diangkat menjadi pilot senior disambut untuk naik ke pentas Karena ia perlu menyampaikan sambutan Di atas panggung, Jungmi malah membuat pernyataan yang mengejutkan semua orang Ia meminta maaf karena sudah berbohong Ia sebenarnya adalah seorang laki-laki bernama Han Jungbu Pilot yang tempo lalu dipecat karena sebuah skandal Selama ini demi mendapatkan pekerjaan, ia menyamar menjadi Jungmi Dengan tulus, ia juga meminta maaf kepada pramugari yang ada di pesta minum-minum pada saat itu Ternyata kata-katanya sangat menyakiti pramugari itu Sebagian para reporter dan media yang ada di sana masih tidak percaya Jika Jungmi adalah seorang laki-laki Dan karena dirinya masih memakai wig dan ia masih terlihat seperti Jungmi Maka kemudian Jungbu membuka semua pakaiannya Serta boobs palsunya Lalu ia memperlihatkan tubuh kekarnya Menandakan jika ia benar seorang pria Di atas panggung itu ia juga meminta maaf kepada temannya Seugi Karena selama ini ia sudah membohonginya Ia ingin sekali menemui Seugi dan meminta maaf secara langsung Sehingga pada saat itu Jungbu pun langsung berlari mencari Seugi Jungbu dan Seugi pun bertemu di lobi Seugi pun menampar Jungbu di kedua pipinya Ia berkata ia sudah menerima permintaan maaf dari Jungbu Namun bagaimana dengan Jungmi? Lalu pertemuan mereka diakhiri Setelah Jungbu merubah suaranya menjadi Jungmi lagi Untuk meminta maaf kepada Seugi Singkat cerita Lagi-lagi Han Jungbu terkenal Tapi kali ini terkenal lewat jalur skandal Ijin pilotnya pun dicabut Namun media melihat Jungbu masih hidup dengan baik Karena meski ia pernah menjadi pilot wanita Setidaknya ia berhasil menyelamatkan ratusan orang Saat penerbangan menuju Hawaii Jungbu dan Seugi pun terkadang juga masih bertemu Meski hanya berpapasan Dan sekarang Jungbu bekerja di Air Park Academy Tempat latihan penerbangan Ia hidup dengan baik meski karirnya sebagai pilot sudah tamat Namun ia masih tetap menjalani motonya Sebagai seorang pilot Kau hanya perlu terbang dengan baik dimanapun kamu berada Sounds great today man Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!